Ketua Umum Partai Amanat Nasional atau Panzul Kifli Hasan atau yang akrab di Sapa Zulhas mengajak Muhammadiyah dan Nadlatul Ulama atau NU untuk kerukun selalu. Menurut Zulhas, dengan adanya kerukunan Muhammadiyah dan NU bisa mengerjakan hal yang produktif dan membuat Indonesia maju. Hal ini disampaikan Zulhas saat mengunjungi Pondok Pesantren Darul Arkompatian, Kendal, Jawa Tengah pada Jumat 30 Desember 2022. Menurut Zulhas, kemajuan ini berdampak besar bagi umat Islam yang mayoritas adalah warga Muhammadiyah dan NU. Apabila umat maju, Muhammadiyah dan NU bakal memegang peran penting di semua sektor baik politik dan ekonomi. Kemudian Zulhas pun menyebutkan nama-nama tokoh kedua organisasi tersebut yang terjun di pemerintahan. Pada momen yang sama, Zulhas menilai Muhammadiyah sebagai organisasi kemasyarakatan yang banyak memberikan kontribusi bagi negeri. Bahkan Muhammadiyah disebut menjadi salah satu organisasi yang bisa dijadikan teladan dalam berbagai aspek kehidupan. Termasuk dalam hal memilih pemimpin. Terima kasih telah menonton!